Sejarah negara Uganda dibawah kepemimpinan Idi Amin, sang pemimpin kontroversial. Idi Amin merupakan salah satu pemimpin bertangan besi yang berkuasa pada abad ke-20. Kebijakan-kebijakan brutal yang dilakukan oleh Idi Amin ketika menjabat sebagai presiden Uganda memunculkan kenangan yang masih diingat di masa sekarang seiring dengan kondisi benua Afrika yang daerahnya masih banyak terdapat konflik berdarah. Kebrutalannya ini membuat Idi Amin disandingkan dengan Adolf Hitler dalam tingkat kekejamannya. Kedua pemimpin ini juga berusaha untuk memusnahkan sebuah kelompok iknis tertentu yang tinggal di negara yang mereka pimpin. Idi Amin lahir dengan nama Idi Amin Dada Aume di kota Koboko sekitar tahun 1925. Ia merupakan anak dari Andreas Nyabire yang berasal dari kelompok etnis Kakwa dan Asa yang berasal dari kelompok etnis Lukbara. Idi mengenyang pendidikan di sebuah sekolah Islam di wilayah Bombo pada tahun 1941. Ia hanya bersekolah setingkat dengan kelas 4 sekolah dasar. Setelah berhenti sekolah, Idi menjadi pekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Idi Amin pun menemukan keberuntungannya. Pada tahun 1946, ia bergabung dengan militer Inggris yang pada saat itu masih menguasai sebagian besar wilayah benua Afrika dengan jabatan asisten Koki. Pada 1947, Idi dipindahkan ke Kenya dan ditempatkan di Batalion Infantri 21 yang bertempat di wilayah Gilgil. Idi pun dipromosikan ke pangkat Sersan pada tahun 1953. Progres pesat yang ditunjukkan oleh Idi di kemiliteran ini diteruskan dengan diangkatnya Idi sebagai Afande yang merupakan pangkat tertinggi yang bisa diduduki oleh seorang tentara kulit hitam di kemiliteran Inggris. Kesuksesan ini terjadi pada Idi yang merupakan prajurit favorit para petinggi militer Inggris yang menyukai postul tubuh Idi yang atletis dan tinggi. Hal ini membuat Idi kebal terhadap peraturan kemiliteran Inggris di Afrika. Hal ini bisa dilihat pada tahun 1962 ketika Idi diberi perintah untuk melakukan investigasi mengenai ternak kepada beberapa suku yang tinggal di wilayah Turkana. Setelah menyelesaikan misinya, Idi malah memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap beberapa warga di wilayah tersebut. Namun petinggi militer Inggris tidak memberikan hukuman terhadap Idi karena menganggapnya sebagai figur yang bermanfaat bagi keputusan ini nantinya akan menimbulkan bencana dan penderitaan kepada rakyat Uganda. Di saat Uganda memperoleh keemberdekaannya dari Inggris, Idi pun diangkat sebagai mayor pada 1963. Kekuatan yang dimiliki Idi pun semakin membesar ketika Idi dipromosikan sebagai komandan militer Uganda pada tahun 1970. Melihat kekuasaan yang dimilikinya, Idi pun mulai melakukan rencana untuk melakukan kudeta terhadap presiden Uganda pada saat itu, Milton OBT. Idi pun mulai melakukan perekrutan tentara. Perekrutan ini ditargetkan ke kelompok etnis Kakwa dan Lukbara yang merupakan etnis yang dimiliki oleh orang tua Idi. Melihat pergerakan Idi, Presiden OBT mengambil alih kekuasaan militer Idi yang membuat lemahnya kekuatan yang dimiliki oleh Idi Amin. Presiden OBT berencana memenjerahkan Idi dengan tuduhan penggunaan dana militer yang tidak bertanggung jawab. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena Idi telah melakukan kudetanya pada tanggal 25 Januari 1925 ketika Presiden OBT sedang menghadiri pertemuan negara persemakmuran di Singapura. Para tentara yang pro terhadap Idi melakukan blokade terhadap bandara internasional NTB serta mengambil alih ibu kota Uganda Kampala. Pada 2 Februari 1971, Idi secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden serta Komandan Militer Uganda. Pemerintahan Uganda pimpinan Idi Amin ini mendapat dukungan dari negara-negara blok barat khususnya Inggris yang menganggap bahwa Presiden Uganda sebelumnya Milton OBT menerapkan berbagai kebijakan yang merugikan bagi mereka. Berbagai media Inggris menulis bahwa kudetanya yang dilakukan oleh Idi Amin akan membuat Uganda memiliki masa depan yang cerah. Presiden Uganda sebelumnya Milton OBT harus mengungsi ke negara Tansania. Ketika mengungsi, OBT mulai merancang sebuah rencana untuk merebut kembali kursi kekuasaan kepresiden yang dari tangan Idi Amin. Rencana ini didukung oleh tentara yang melarikan diri dari Uganda yang berjumlah 20 ribu pasukan. OBT pun melancarkan kudetanya berencana pada tahun 1972, namun usaha ini menemui kegagalan karena buruknya perencanaan aksi kudeta. Adanya perlawanan melalui kudeta memunculkan ketakutan yang berlebihan dalam diri Idi Amin. Ia pun memerintahkan semua personil militer serta penduduk Uganda yang diduga mendukung kembalinya resim OBT agar dibuang bahkan dibunuh. Sebanyak 15 ribu personil tentara dan rakyat Uganda dibunuh karena perintah yang dikeluarkan oleh Idi Amin. Idi Amin kemudian mengeluarkan kebijakan ekonomi yang mengharuskan orang-orang yang berasal dari Asia dan Eropa untuk meninggalkan negara Uganda. Barang-barang seperti properti yang ditinggalkan akan menjadi milik orang-orang yang dekat dan mendukung resim pemerintahan Idi Amin. Penerapan kebijakan ini membuat berpuruknya kondisi perekonomian Uganda. Hal ini dikarenakan orang-orang yang diberikan properti serta bisnis yang dimiliki oleh orang-orang yang diusip dari Uganda tidak bisa mengatur serta mengelolanya dengan baik. Pada tahun yang sama, Idi Amin juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris yang notabene merupakan negara yang mendukung penuh Idi ketika melakukan kudeta terhadap kursi kepresidenan. Sebagai gantinya, Idi pun menguatkan hubungan diplomatik dengan negara Libya yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi serta Uni Soviet. Libya pun banyak memberi bantuan finansial kepada pemerintahan Idi Amin sebagai imbaran atas kritikan yang dilancarkan Idi Amin terhadap negara Israel. Uni Soviet juga memberikan bantuan berupa senjata perang. Pada Juni 1976, Idi memperbolehkan pesawat maskapel penerbangan Prancis yang telah dibajak oleh orang termasuk organisasi PFLP sebanyak 103 orang yang mayoritas merupakan warga Israel dijadikan tawanan. Hal ini membuat pemerintah Israel menjalankan operasi pembebasan yang dinamakan Operasi NTB pada 4 Juli 1976. Hal ini menyebabkan Idi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya. Melihat hal ini, pada Oktober 1978, Idi malah memerintahkan invasi terhadap wilayah Tanzania meskipun lemahnya kekuatan militer yang dimiliki oleh tentara Uganda saat itu. Hal ini menyebabkan kekalahan telak bagi pasukan Uganda. Tentara Uganda yang tersisa pun membelot dengan membentuk pasukan tersendiri. Pasukan ini pun melakukan kudeta yang menyebabkan Idi harus menyerahkan jabatannya dan melarikan diri ke Libya pada 11 April 1979. Idi Amin tinggal di Libya hingga tahun 1980. Setelah itu, Idi Amin berpindah kembali ke Arab Saudi. Keluarga kerajaan Arab Saudi memberikan tempat tinggal serta uang yang cukup dengan syarat bahwa Idi Amin tidak boleh kembali berkarir di ranah politik. Idi pun menyetujui kondisi ini dan memilih hidup normal hingga akhir ajalnya pada 16 Agustus 2003. Terima kasih telah menonton!